Mike Tyson, entering as the warrior, karakteristiknya, no socks, no robe look. Di era tahun 80 hingga 90-an, pertarungan Mike Tyson adalah salah satu acara favorit yang selalu dinantikan orang kala itu. Banyak yang rela meluangkan waktu, bahkan mengundur pekerjaannya, hanya demi melihat pertarungan si leher beton ini. Dikatakan bahwa jelukan The Badass Man non-planet diberikan patahnya karena setiap pukulannya diyakini adalah siksaan bagi setiap lawannya. Bahkan beberapa petunjuk ada yang sempoyongan, bingsan, hingga terpental akibat dari pukulan keras Mike Tyson. Ia pertarungan Mike Tyson sangat identik dengan istilah KO atau knockout. Dan momen kegenasan Tyson ketika merobohkan lawan ini merupakan momen yang paling dinantikan penonton saat itu. Selamat datang kembali di channel Omby Sport. Silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video menarik seputar olahraga pertarungan, khususnya dunia tinju. Di video kali ini, Omby Sport telah merangkum 10 pukulan K.O. terganas Mike Tyson yang akan kita mulai dari nomor 10. Sejak awal ronde, Tyson sudah melancarkan serangan pada lawannya dan hanya mendapat sedikit pukulan. Di ronde ketiga, beberapa pukulan uppercut yang cukup keras mengenai kepala Jusky dan telah masa setelah itu, ukiri dari Tyson mengakhiri pertarungan. Tyson yang melihatnya yang akan menjadi terlalu heavy live sparring. He's just getting headbutted atau maybe taking a jump in the eye. Except not tonight. He has re-established himself Ini merupakan pertarungan tercepat bagi McTasson selama berkarir di Tinju Profesional. Lawannya adalah Mervis Frazier, anak dari salah satu rival Muhammad Ali, Ju Frazier. McTasson langsung menyerang ketika lonceng runde pertama berbunyi dan merobohkan Frazier 30 detik kemudian. Kuasit tidak menyudahi hitungannya karena melihat kondisi Frazier yang tidak sadarkan diri. Joe Cortez bergerak di sini untuk melihat, dan dia akan menghentikan pertarungan. Ini tidak selesai 20 menit. Tyson bergerak di sini untuk melihat Mark. Pertarungan nomor 11 untuk Mike Tyson, Sterling Benjamin. Pertarungan baru berjalan selama 24 detik. Namun sebuah pukulan kiri Mike Tyson berhasil menjatuhkan Sterling Benjamin. Benjamin bangkit untuk melanjutkan pertarungan, dan Tyson langsung menyerang dengan melemparkan beberapa pukulan hook yang membuat Benjamin jatuh kedua kalinya pada detik ke-54. Di pertarungannya yang ketiga ini, Tyson berhasil menangkau atas lawannya, John Halpin. Tyson sudah melancarkan beberapa pukulan telak dari awal pertarungan. Di ronde ke-4, pukulan tangan kanan Tyson berhasil membuat Halpin jatuh. Halpin berhasil bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun, hanya beberapa detik berselang, pukulan Tyson membuatnya mendarat di tali, dan jatuh untuk kedua kalinya. Tesson dinyatakan menangkau, walaupun sebelumnya dia mendapat peringatan dari Wasid karena memukul lawan yang sudah jatuh. Dua pukulan hook kanan berhasil membawa Tyson menangkau atas Lorenzo Boyd pada ronde ke-2. Percobaan pertama untuk teknik ini tampak kurang berhasil, namun pada percobaan ke-2 langsung merobohkan Lorenzo Boyd. Dapat dilihat bagaimana Tyson mengendalkan kekuatan dan kecepatan pukulannya untuk menjatuhkan lawan. Pukulan keras ke arah tubuh difungsikan untuk membuka pertahanan lawan, yang kemudian akan ditutup dengan pukulan keras ke bawah dagu. Pertarungan ini merupakan rangkaian dari turnamen tinju kelas berat untuk menentukan Dennis Bidin, Vivek Champion, atau juara kelas berat tak terpentahkan. Mike Tyson akan menghadapi Trevor Birbeck yang ketika itu adalah pemegang sabuk juara WBC. Terima kasih telah menonton! Pertarungan ini masih berkaitan dengan turnamen tinju kelas berat untuk menentukan sang juara tinju kelas berat tak terpentahkan. Di sini Tyson sudah memegang dua gelar tinju kelas berat dunia, yaitu WBC dan WBA, dan harus bertarung untuk mempertahankan kedua gelarnya ini, melawan mantan juara kelas berat WBC sebelumnya, Pinklon Thomas. Tyson hampir saja memenangkan pertarungan di ronde pertama, dengan melancarkan beberapa pukulan kombinasi. Namun Pinklon Thomas berhasil bertahan dengan bersandar pada tali, dan selamat di ronde ini tanpa dirobohkan. Terima kasih telah menonton! Hosea Ribalta adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi McTasson. Tiga kali Ribalta dijatuhkan sebelum dinyatakan kalah TKO. Yang pertama adalah pada ronde kedua, ketika pukulan geras McTasson menghentam tubuh dan dagu Ribalta. Berikutnya terjadi pada ronde kedelapan. Pukulan ganas McTasson langsung melempar Ribalta ke tali. Dan terakhir, pukulan kiri McTasson lagi-lagi langsung merubohkan Ribalta. Namun petunjuk ini menyatakan masih bisa melanjutkan pertarungan. Tasson akhirnya menghujani lawannya ini dengan pukulan setelah pertarungan dilanjutkan, hingga wasit harus menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan pada McTasson. Sebagai salah satu petunjuk yang pernah mengalahkan Muhammad Ali, nama Larry Holmes sudah menjadi target bagi McTasson ketika masih menjadi petunjuk amatir. Pertarungannya dengan Larry Holmes ini adalah untuk menemukan janji yang pernah diucapkannya pada sang idola Muhammad Ali. Sejak awal, Tasson terus melakukan penekanan pada Holmes yang mengakibatkan lawannya ini jatuh beberapa kali. Tasson berhasil menang pada ronde keempat. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.